Terima kasih. Bunda Maria dari Lourdes, dan juga salah satunya yang lain adalah Santa Prawan Maria dari Gunung Karmel. Setiap tanggal 16 Juli besok kita merayakan peringatannya. Dan bagi Ordo Karmel itu adalah sebuah hari raya. Itu berarti mulai sore hari ini sampai dengan besok itu menjadi pesta besar bagi keluarga besar Ordo Karmel. Perayaan ini tentu tidak bisa dilepaskan dari sejarah dan perjalanan sebuah Ordo, sebuah tarekat religius dalam gereja, yaitu Ordo Karmel. Kita tahu banyak sekali tarekat religius dalam gereja, ada Yesuit, ada Fransiskan, Fransiskan juga ada beberapa kelompok berkaitan dengan OFM Kapusin, ada Konventual, dan lainnya. Dan salah satunya adalah Ordo Karmel. Dan berkenaan dengan perayaan Maria Gunung Karmel tentu berkaitan juga dengan sejarah Ordo ini. Oleh karena itu pada kesempatan malam hari ini, sehari menjelang peringatannya kita merenungkan sejenak menai Santa Prawan Maria dari Gunung Karmel, menai sedikit sejarah dan devosi yang berkembang, yaitu Skapulir Karmel atau juga dikenal dengan Skapulir Coklat. Dari tayangan Doa Novena tadi ada banyak rupa gambar Maria dari Gunung Karmel dan juga ditampilkan juga gambar Skapulir. Nah ini salah satunya yang kita lihat adalah gambar atau patung Maria, foto lalu kemudian ada juga Skapulir yang dipegang di tangan Bunda Maria dan juga di tangan kanak-kanak Yesus. Sesungguhnya Ordo Karmel ini bermula dari sekelompok pertapah yang adalah juga pesiara yang hidup dan berada di sekitar Gunung Karmel di Tanah Susi. Dan sekelompok ini mereka mau mengikuti Yesus Kristus. Jadi intinya adalah mengikuti Yesus Kristus, mencari keheningan, hidup dalam doa, dan juga dalam kontemplasi. Dan sekelompok ini di Gunung Karmel, mereka mendirikan sebuah ruang doa atau sebuah kapela. Dan kapela ini dipersembahkan kepada Bunda Maria. Sekali lagi, kapela, rumah doa di Gunung Karmel ini dipersembahkan kepada Bunda Maria. Mereka mendirikan kapela untuk menghormati Santa Prawan Maria dan menyerahkan diri mereka kepada perlindungan Bunda Maria. Jadi setiap hari, mulai pagi sampai malam, dalam doa pagi, lalu juga ekaristi, dan juga kesempatan-kesempatan doa lainnya sepanjang hari, mereka masuk di dalam kapela ini. Dan dengan masuk ke dalam kapela ini dengan sendirinya, mereka mempunyai relasi yang mendalam kepada Bunda Maria. Lalu pada tahun 1209, sekitar tahun itu, Santo Albertus, yang adalah Patriak Yerusalem, memberikan sebuah pedoman hidup kepada para pertapah. Sebuah pedoman bagaimana mereka menghayati hidup mereka sebagai satu kelompok religius. Kemudian pedoman hidup ini dikenal kemudian sebagai regula karmel. Dalam perjalanan selanjutnya, kita tahu bahwa situasi di Tanah Suci tidak selalu aman. Karena memang pada zaman itu ada perang salib. Dan juga antara lain serangan dari kaum Sarasin. Lalu para pertapa yang juga tinggal di gunung karmel ini, mereka berpindah ke Eropa. Dan itu terjadi sekitar tahun 1238. Dan banyak tempat di Eropa, kemudian mereka singgah, lalu juga membangun komunitas. Ada yang ke Pransis, ada yang ke Italia, dan juga ada yang ke Inggris. Dan salah satu komunitas yang terkenal juga di Inggris dari Alice Ford. Dan itu nanti berkaitan dengan Santo Simon Stock, yang kemudian kelak mendapatkan penampakan dari Bunda Maria. Pada tahun 1247, para karmelit memilih Santo Simon Stock ini menjadi prior jenderal. Prior jenderal itu pemimpin umum untuk seluruh Ordo Karmel. Lalu di Eropa inilah, saat para karmelit berpindah ke Eropa, mereka dikenal sebagai Ordo, saudara-saudara Santa Prawan Maria dari Gunung Karmel. Dan nama ini tentu berkaitan dengan apa yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu kapelah, ruang doa yang mereka dirikan dan persembahkan kepada perlindungan Santa Prawan Maria. Ketika berada di Eropa, tentu kita tahu bahwa situasi di Gunung Karmel, di Tanah Suci, tentu lain dengan situasi Eropa. Karena itu para karmelit ini mengalami banyak kesulitan. Baik dari dalam, mengenai identitas, mengenai jati diri mereka sebagai karmelit. Mereka dulu tinggal di Gunung Karmel, suasana keheningan, jauh dari keramaian. Sekarang mereka tinggal di Eropa dengan kesibukan, apalagi saat induk Eropa mulai berkembang, di tengah keramaian, sehingga mereka juga mengalami, katakanlah krisis dalam perjalanan hidup mereka. Juga dari luar, tarekat-tarekat lain, kemudian juga rohaniwan-rohaniwan lain, juga tidak mudah untuk juga menerima mereka. Penyesuaian karena cara hidup di Gunung Karmel yang berbeda dengan cara hidup Eropa inilah, kemudian mereka mampu menyesuaikan diri dalam perjalanan dan masuk dalam sebuah gerakan yang disebut dengan gerakan mendikan. Mendikan adalah suatu gerakan di mana suatu kritik terhadap dunia yang mengandalkan kenyamanan, atau juga kepada keamanan secara lahiria dan material. Mereka mau hidup dalam perjuangan, gerakan kemiskinan, yaitu gerakan mendikan. Dan Ordo Karmel masuk juga dalam barisan Ordo-Ordo Mendikan, Ordo-Ordo atau juga dikenal dengan serikat-serikat pengemis. Antara lain Fransiskan, Agustinian, dan juga Karmelit masuk di dalam gerakan ini. Mereka mau betul-betul sesuai dengan semangat Yesus di dalam kemiskinan ini. Lalu Simon Stock sebagai prior jeneral atas nama Ordo menyerahkan diri kepada Bunda Maria dalam situasi sulit tadi. Baik tekanan dari luar maupun juga tekanan dari dalam situasi yang tidak gampang itu. Lalu mencari perlindungan kepada Bunda Maria. Apa yang mereka hayati di Gunung Karmel, mereka masuk dalam kapella Maria secara lahiria menyerahkan diri. Lalu secara spiritual, mereka kembali hayati di Eropa. Semangat yang dihayati sadra di Gunung Karmel, mereka lanjutkan di Eropa mencari perlindungan penyerahan diri kepada Bunda Maria. Mereka berdoa seraya memohon secara terus-menerus kepada Maria sebuah tanda perlindungan dari surga. Lalu terjadilah bahwa pada tanggal 16 Juli 1251. 16 Juli 1251, Santa Prawan Maria menampakkan diri kepada Simon Stock ini. Dan memberikan sebuah skapulir coklat. Lalu itu tidaklah mengejutkan bahwa nanti Bapak Ibu yang melihat gambar-gambar Maria yang kemudian menyerahkan skapulir kepada Santo Simo Stock. Dan saat memberikan sebuah skapulir itu, Bunda Maria berkata, Terimalah anakku terkasih skapulir Ordo ini. Inilah tanda khusus keibuanku yang telah saya berikan untukmu dan untuk anak-anakku dari Gunung Karmel. Siapa saja yang meninggal dengan memakai skapulir ini akan diluputkan dari api neraka. Inilah tanda keselamatan, perlindungan dari bahaya, sarana perdamaian, dan perlindungan khusus hingga akhir jaman. Nah ini pesan yang indah, sekaligus juga janji yang luar biasa dari Bunda Maria berkenaan dengan skapulir susi. Dan ini devosi yang kemudian berkembang hingga saat ini. Orang dan tekun setia mengenakan skapulir susi akan diluputkan dari api kekal, tentu api neraka itu. Nah ini gambar bagaimana Bunda Maria menyerahkan skapulir kepada Simon Stock. Sekapulir sebetulnya adalah bagian dari pakaian Ordo Karmel. Oleh karena itu mereka yang mengenakannya sebetulnya saling berbagi rahmat dalam keluarga Karmel. Dan ada beberapa nilai spiritual atau juga tanda dari skapulir ini. Yaitu pertama bahwa dengan mengenakan skapulir, kita diingatkan bahwa kita ini adalah murid Yesus. Murid Kristus sendiri. Skapulir, dari bahasa latin, skapula, skapule, artinya pundak atau bahu. Dan kita mengenakan skapulir itu dan meletakkannya pada bahu atau pundak kita. Maka sesungguhnya dengan mengenakan skapulir, kita siap untuk memikul salib bersama dengan Yesus. Jadi tandanya ini luar biasa bahwa dengan mengenakan skapulir bukan sekedar devosik pada Maria, tapi mengingatkan kita juga bagaimana menjadi murid Yesus. Karena Bunda Maria adalah murid Yesus yang sempurna. Jadi itu tanda simbol yang pertama berkenaan skapulir, kita adalah murid Yesus. Dan siap untuk memikul salib bersama dengan Yesus. Salib inilah tanda kemenangan. Ingat salib adalah tanda kemenangan. Tanda keselamatan. Maka kalau kita mengenakan skapulir dengan tekun dan setia, memikul salib Yesus dengan setia, dengan sendirinya kita. Mempunyai harapan besar, keselamatan, kehidupan. Salib tanda kemenangan kita. Lalu yang kedua, skapulir adalah juga tanda pertobatan. Skapulir itu pada zaman yang lampau sebetulnya digunakan untuk melindungi jubah bagian dalam. Supaya jangan cepat kotor saat bekerja. Seperti barangkali ibu-ibu atau juga mereka yang bekerja di dapur tahu berkenaan dan menakan selam begitu. Supaya pakaian, jangan kotor kita menggunakan pelindung. Zaman dulu skapulir dipakai untuk itu. Jadi setiap orang yang mengenakan skapulir untuk nilai spiritualnya, sadar akan panggilannya untuk selalu bertobat. Melindungi diri dari segala dosa. Seperti halnya juga Yesus meminta kita, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah ini dengan mengenakan skapulir kita juga diingatkan akan panggilan kita untuk selalu bertobat. Lalu tanda yang apa, arti yang ketiga, skapulir adalah juga tanda penyerahan diri kita kepada Bunda Maria. Dan sekaligus juga tanda perlindungan dari Bunda Maria untuk kita anak-anaknya. Jadi kalau saya memakai skapulir, saya menyerahkan diri saya kepada Bunda Maria. Dan kalau saya menyerahkan diri saya kepada Bunda Maria dengan sendirinya bahwa Bunda Maria sebagai ibu melindungi kita anak-anaknya. Jadi ada penyerahan dari pihak kita dan juga ada perlindungan dari atas dari Bunda Maria untuk kita. Jadi ini juga suatu tanda simbol yang sungguh indah untuk kita. Bahwa kita tidak berjalan sendirian, tidak berjuang sendirian, di dalam mengikuti Yesus memikul salibnya, untuk juga selalu bertobat dan membaharui diri, karena Bunda Maria juga membantu kita. Kita menyerahkan diri, lalu juga Maria melindungi kita. Karena mengenakan skapulir itu bukan hanya sekedar mengenakan pakaian atau jubah Maria, tapi kita juga mengenakan keutamaan-keutamaan Maria. Ini juga makna yang sangat indah untuk kita. Dengan mengenakan skapulir, kita juga mengenakan keutamaan-keutamaan Maria. Kerendahan hatinya, kesetiaannya, imannya yang mendalam, dan juga banyak keutamaan Maria yang lain. Sehingga dengan kita yang mempunyai devosi kepada skapulir, dengan mengenakan skapulir, kita juga mau mengenakan keutamaan-keutamaan Maria. Sangat menarik untuk kita simak, jubah dalam bahasa latin itu habitus, atau dalam bahasa Inggris habit. Jubah, itu habit. Habitus atau habit bisa diterjemahkan sebagai kebiasaan. Tetapi dalam konteks pakaian, itulah jubah. Maka itu kalau hal-hal baik, keutamaan-keutamaan, yang diulangi terus-menerus, lalu akhirnya menjadi kebiasaan. Lalu kalau sudah menjadi kebiasaan, itulah kemudian menjadi sebuah keutamaan hidup. Maria adalah murid Kristus yang sempurna. Mengikuti teladan Maria, kebiasaan-kebiasaan yang ditunjukkan oleh Maria kepada kita, maka dengan sendirinya kita juga menjadi murid Kristus yang sejati, sepemakna yang ditunjukkan oleh Bunda Maria. Maka itu, sederah-sederiku yang terkasih, Bapak-Ibu, makna skapulir ini luar biasa. Bukan hanya sekedar sepotong kain yang kita kenakan, atau juga barangkali langsung berkait dengan devosi kepada Maria dari Gunung Karmel, tapi mempunyai makna yang sangat luas dan dalam. Tanda kita sebagai murid Yesus, tanda pertobatan kita, penyerahan dan perlindungan kita kepada Bunda Maria, dan dari Maria kita dapatkan, lalu juga bagaimana kita belajar untuk mengenakan keutamaan-keutamaan habit Bunda Maria. Skapulir coklat atau skapulir karmel pada dasarnya adalah sepotong kain coklat tua polos berbentuk persegi panjang yang dihubungkan dengan dua buah tali yang di atas bahu. Skapulir mungkin ada yang memiliki gambar hati kudus Yesus dan hati tak bernudah Maria, atau gambar lain yang berkait dengan peristiwa penampakan Maria kepada Santo Simon Stok. Tapi sebetulnya bukan pada gambarnya, tapi pada kainnya, sepotong kain itu. Ini salah satu contoh skapulir dalam ukuran kecil yang biasa dikenakan oleh orang yang mempunyai devosi kepada skapulir suci Maria dari Gunung Karma. Biasanya gambar Yesus di depan, lalu gambar Marian di belakang. Ini juga yang ini adalah juga berkaitan dengan skapulir dalam bentuk jubah yang dikenakan oleh para karmelit. Lalu kemudian tadi berupa potongan kecil dalam bentuk mini skapulir. Untuk memperoleh janji Maria, seseorang harus setia mengenakan skapulir coklat. Jadi untuk memperoleh janji Maria, diluputkan dari api neraka, kemudian tanda perlindungan, tanda keselamatan, mereka harus setia mengenakan skapulir coklat. Setia mengenakan skapulir, kita juga melihat makna-makna rohani yang mendalam, yang tadi sudah disampaikan. Menghayati kesusian sesuai dengan panggilan dan status hidup seseorang. Jadi sebagai bapak ibu dalam keluarga, setia satu sama lain dalam hidup sebagai suami istri. Untuk orang-orang muda, tetap menjaga kemurnianya sebagai orang muda. Sebagai imam biaran biarawati, tetap setia terhadap status hidupnya sebagai imam dan biaran biarawati. Selain itu juga, untuk mendapatkan janji Maria, tekun berdoa ofisi kecil Santa Prawan Maria. Buku ofisi kecil ini memang belum begitu populer untuk kita di Indonesia, tapi kita bisa juga menggantinya dengan berdoa Rosario Susi. Dengan mengenakan skapulir, seseorang berniat untuk menguduskan diri, dengan menyerahkan diri, dan mencari perlindungan pada Maria. Berjuang untuk meneladan keutamaan-keutamaan Maria, sehingga pada akhirnya mengenal dan mengikuti Yesus dengan lebih baik. mengenakan keutamaan Maria, dan akhirnya mengikuti Yesus dengan lebih baik. Sebabnya tadi saya sampaikan bahwa Maria adalah murid Kristus yang sempurna. Dengan meneladan Maria, murid Kristus yang sempurna, dengan sendirinya kita juga menjadi murid Yesus yang sempurna. Bila hal itu dihayati dengan baik, dia memperoleh janji skapulir, berjuang menjadi kudus sebelum meninggal dunia. Dan kalau dia menjadi kudus sebelum meninggal dunia, jelas dengan sendirinya, ia diluputkan dari api neraka dan dihantar masuk surga. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih berkait dengan hal terakhir ini. Mungkin kita juga mendengar berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bunda Maria di Fatima. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Bunda Maria kepada Santo Stimontok, janji skapulir, sebetulnya juga ditegaskan kembali oleh Bunda Maria di Fatima kepada ketiga anak gembala Lucia, Yacinta, dan Francisco. Pada tanggal 13 Juli 1917, Bunda Maria memperlihatkan api neraka kepada Lucia dan kedua sepupunya. dan Lucia di dalam kesaksian atau juga di dalam memoarnya itu juga mengatakan bahwa penglihatan mengenai neraka itu begitu menakutkan. Seandainya kami tidak dijanjikan surga, kami bisa mati ketakutan melihat api neraka. Dan sangat menarik yaitu bahwa Bunda Maria berpesan kepada mereka dan juga demikian. Anak-anakku, kalian telah melihat neraka. Itulah tempat di mana jiwa-jiwa pendosa yang malang akan pergi. Untuk menghindarkan mereka, jangan sampai masuk neraka. Kamu harus juga banyak berdoa, melakukan silidosa, karena banyak orang yang masuk ke neraka, karena tidak ada yang mendoakan mereka. Dan untuk juga meluputkan mereka itu, jalan yang ditempu adalah devosi kepada hati Maria yang tidak bernoda. devosi kepada hati Maria yang tidak bernoda. Dan dalam perjalanan sepanjang sejarah Ordo Karmel, doa skapulir, dan juga berkaitan penyerahan dan perlindungan kepada Bunda Maria, tidak lain adalah devosi kepada hati tak bernoda Maria. Dan dalam penampakan yang ketiga, 13 Juli 1917, Bunda Maria mengajarkan satu doa, yang juga kita pakai dalam doa rosario kita bagian akhir, setelah 10 kali salam Maria itu, yaitu Ya Yesus yang baik. Ampunilah segala dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, hantarkanlah segala jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Saya mau tegaskan bahwa apa yang menjadi isi doa ini, Ya Yesus yang baik ini, serasi atau cocok juga dengan apa yang menjadi janji dari skapulir tadi, berkenaan dengan pesan yang disampaikan oleh Bunda Maria kepada Santo Simon Stock. Inilah tanda keselamatan. Barang siapen dan tekun dan setia mengenakan skapulir susi akan diluputkan dari api neraka. Diluputkan dari api neraka dengan sendirinya akan diantar kepada kemuliaan keselamatan, yaitu surga. dan Bunda Maria sendiri dalam penampakan yang kedua 13 Juni 1917 mengingatkan, hatiku yang tak bernoda adalah tempat pengungsianmu dan jalan yang mengantar kepada Allah. Dan dalam penampakan terakhir, 13 Oktober 1917, pada bagian yang paling akhir, Bunda Maria menampakkan diri dalam rupa Maria dari Gunung Karmel. Dan ini mau menunjukkan kepada kita bahwa pesan Maria dari Gunung Karmel kepada Santo Simon Stock, skapulir suci, juga serasi atau juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bunda Maria kepada tiga anak di Fatimah. Demikian, saudara-saudariku yang terkasih, semoga kita menyadari betul bagaimana Bunda Maria tetap mencintai kita, mengingatkan kita untuk selalu bertobat, mengingatkan kita untuk melakukan sili dosa, dan mengingatkan kita untuk selalu berdoa Rosario Susi. Dan dengan cara itulah, kita juga mohon bantuan rahmatnya, perlindungannya, untuk tetap tekun setia menjadi murid Yesus yang sejati. Sekian apa yang bisa saya berikan. Terima kasih Tuhan memberkati Bunda Maria mendoakan kita sekalian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.